Halo teman-teman, selamat datang kembali ke Andres Salon yang berbesok. Hari ini kita kedatangan tamu yang banyak. Satu, dua, tiga, empat. Nah, ada empat ya. Empat. Empat. Dan untuk warnanya, kita aja lihat hasil akhir. Tanya-tanya. Oke, ya tanya-tanya. Tanya-tanya di komen aja yang banyak. Oke. Nah, ini berarti, Delhi. Ya, Delhi. Delhi clock. Delhi clock. Safe. Tidak ada no painters. Ini kita bikin full highlight. Jaraknya jauh? Sedang aja. Masiknya coklat, kalau highlightnya mau warna abu. Kayak biasa. Disulang dulu. Oke, langsung dinaik sebelah. Kenapa Jok? Jelaskan. Ini lagi proses full bleaching. Warnanya masih abu-abu. Enggak, beda warnanya. Warnanya apa itu? Tadi di foto itu warnanya violet atau ungu. Cuman gak tau bang sama Andre dikasih apa ya. Yuk. Sip. 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 coklat yang kita sama Andre bikin coklat gelap kalau coklat terang yuk tiga warna tuh liat liat aja hasilnya iya tinggal komen aja selamat menikmati hai 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 oke ngapain kewarnaan bagian highlightnya aja dan dasarnya sudah ya sudah di pilih satu-satu ya bagian highlight itu diwarnai iya warnanya baik tanya mas Andre pucek aja kalau lebih-lebih sedikit nggak ada apa-apa aja ya gitu aja eh eh ngapain bro ngasih merasih warna bro warna ini warna abu warna abu pakai warna ini yang dikosok-kosok apa nih 7.1 ini terus yang dua lagi yang dua lagi 12.1 sama dua 12.1 abu juga sama warna 2 iya itu hitam ini berapa gram meratikannya untuk 12.1 20 7.1 20 yang duanya itu 10 pakai kira kira-kira ah 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 tuh habis itu oksinatnya berapa terus sampo nya setengah daripada oksiden oke kita ke iya sip sip Seperti Seperti Oke Oke Nah ini Ini kita mau bikin warna Abu Tapi highlightnya minta warna ungu Ungunya itu lavender Pipis aja warna ungu Kita becingnya sudah sampai Kayak gini Ini sebenarnya masih kurang nih Harusnya kayak di bagian akar Berarti Kita pakai warna coklat Tidak Racikanya tadi sudah dikasih sama siapa Namanya sama maizia 12.1 20 gram 7.1 20 gram Sama 2.0 10 gram Peroxidnya pakai 10% aja Itu berarti 50 gram Berarti peroxidnya 170 gram Karena per 30 gram itu 100 gram Peroxid Nah itu dimix sama sampo Sampo nya itu setengah daripada peroxid Kalau peroxidnya 170 gram Berarti sampo nya 85 gram ya Diaduk rata Oke Nanti Proses pewarnaan nya ini Kita oles langsung dari akar ke bawah Tapi dengan sistem pucek Dengan teknik pucek ya Pucek sampai rata Kalau sudah masuk Warnanya Nanti tinggal bikin highlight Dan pewarnaan yang kedua Tapi kita bikin highlight Oke Kita langsung kerjain nanti Warna yang pertama dulunya Ini ya Ini warna yang pertama ini nanti Buat ngilangin warna uban Eh bukan warna uban Buat ngilangin warna bridging Nah Bukan fokus di Pewarnaan Tapi fokus di ngilangin warna bridging Kalau seandainya masih agak kuning Nanti proses warna abu nya ini Berarti kita harus timpa lagi Bridge nya untuk di bagian Batang nya aja Soalnya untuk bagian akar Kayaknya sudah cukup ini ya Ini bagian ujung nya ini Kayak yang kurang Yuk Tidak Tidak Duk Uyuh coy Sampai Harisana laris Sampai Asli Asli Ini apa yang kewarnaan pertama Iya Kewarnaan pertama Ngilangin warna bridging nya ini Duk Datang langsung tari rata Apa warna ini Iya Ntar abis ini di highlight Sungguhnya berapa lama ini Begitu 15 15 menit aja Sweep Ini gitu aja Hehehe Kurang ya Hehehe Hehehe Pas namun Pas aja Tapi Alhamdulillahnya Rambutnya ibunya ini tipis Tapi pas pembicinan Kuat rambutnya betul 2 kali loh Ya gitu aja Kurang? Pas Disut Disut Oke PEMBICARA 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 Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton! Oke bosku, sudah selesai warnanya ya, tadi bikin warna abu gelap atau smoke ash ya, racikannya tadi sudah disebutin dan hasilnya josh seperti ini, kita kasih racikan highlightnya tadi belum dikasih tahu, nah kasih racikan highlightnya tadi pakai show color card royal purple, warnanya ya, ini warna abunya yang kita bikin tadi, josh mengkilat, gak ada rusak-rusak rambutnya, mak josh ini highlightnya royal purple itu jadinya seperti ini ya, tuh highlightnya, nah mantap kan, nah, oke langsung aja kita review. Oke guys, nah tadi udah kedengeran gak tadi harganya, untuk warna kayak tadi, full color, bleaching, atau highlight, harganya sangat murah, Rp640.000 kalian bisa warnain rambut cantik di salon, nah kalau warnain sendiri, bisa harganya sama juga, tapi itu di salon, yang ngerjain orang salon, tapi profesional insya Allah, pasti bagus ya, sangat murah. rambutnya rambutnya tuh, yang nebula galaxy tuh, ademita. Ah, nebula galaxy tuh, itu kan warna-warna kayak gitu kan, warna-warna indigo, kita sudah bikin, sudah banyak juga yang bisa niru-niru di tiktok, banyak ratmen, ini kan? Kita kasih tau berapa harga sih warna rambut di andres salon dan barbershop, nah, untuk cuci, tonik, vitamin, sama kasih gel, atau dikeringin, itu Rp20.000, sangat murah, gunting Rp40.000, cuci plus gunting Rp50.000, catok Rp40.000, blow hair dryer Rp45.000, curly Rp50.000. Nah, krim bat original Rp50.000, krim bat makarizo Rp60.000, krim bat metric Rp70.000, hair spaloreal Rp90.000, pokoknya masih di bawah Rp100.000 semua kalau untuk treatment ya, nah kalau untuk hair fashion, untuk coloring pria, yang highlight itu Rp150.000, terus yang keriting, cowok Rp150.000, smoothing cowok Rp175.000. Nah, start color CW, itu start mulai dari harga Rp300.000 untuk kewarnaan biasa yang tanpa pakai bleaching, kalau yang pakai bleaching, startnya mulai dari harga Rp500.000. Nah, murah kan? Nah, murah banget. Kita produk yang dipakai pun bukan produk yang kaleng-kaleng, kita semuanya produk pakai metric, karena kita sudah kontrak satu tahun pakai metric. Oke, mudah-mudahan sharing yang saya bagikan tadi, bisa menjawab pertanyaan buat penonton semua Andres Salon & Barbershop ya, jangan lupa di-share juga, di-like ya, biar kalian, apa namanya, nggak ketinggalan sama video-video kita yang berikutnya, jangan lupa juga di-subscribe, oke bosku, see you next video. Sub indo by broth3rmax